Terima kasih telah menonton Munir Tapi yang ada yang menurut saya tadi Dia adalah seorang aktivis HAM Dan memperkuat HAM di Indonesia Pronominya gini Pada jenis 1824 Dia ingin merasakan penumpangannya ke Amsterdam Dengan pesawat dalam Indonesia dengan nomor pendemanan FBA 1974 Untuk menunjukkan kuliah PASKA Sarganaya Dia dimukan kekos misalnya Lalu pada November 2004 Infoensi menemukan racun yang berdosis fatal di tubuhnya Mulir Lalu ada bersantanya Yang dianggap ya Jadi ada Polikastus Muni Ali Prianto Dia merupakan mantan senior Dari Garungan Indonesia Dia dimasak sebagai pelatu karena berhubungan Tetapi Makam Agung Menggembaskan dia karena kurangnya bukti Kemudian ada lagi mantan direktur PT Garungan Indonesia Idra Sekiawan Dia dianggap sebagai pelatu juga Tapi dibebasin lagi Karena pada bukti Lalu ada Mukti Perubo Pradono Yang menggap sebagai pelaku Karena berhubungan lagi Tapi dianggap lepas lagi Dibibasin lagi Tapi Jadi Istri dari Munir Terus meminta Presiden-presiden Untuk mengusut Kasus ini lagi Lalu pada 2022 Jokowi Meminta Jaksa Agung H.F.R.Segio Untuk mengusut Kasus ini lagi Tapi masih belum Lalu Dan Tiba-tiba InHa Tiba-tiba Untuk manusia untuk hidup di Indonesia dan pada saat itu kita terkenal dengan hilangnya orang pada setelah waktu itu hilangnya orang dengan kita terkenal dengan namanya itu apa sih? apa apa? Petrus ya kan? yang bahkan misterius yang sampai sekarang itu kita belum tahu siapa dibalik Petrus itu ini dia, ya kan? nah, dia menurut tahu, pemerintah saya tahu nih, itu memperjuangkan, memperjuangkan beberapa orang itu ini banyak orang yang sudah menjadi korban dari Petrus itu dan diperjuangkan dari Indonesia nah, pemerintah, pemerintah merasa keberadaan menurut itu menjadi ancaman untuk bangsa karena dia terus-terus memperjuangkan HAM di Indonesia nah, kebanyakan nih, orang yang seperti ini, yang tahu memperjuangkan HAM di Indonesia kita masih diburu dan terus diburu, dan akhirnya meninggal dan penyewa peninggalannya itu dilanjut dan pelakunya itu sampai saat ini belum bisa tahu siapa ya kan? ya apa kesimpulan ya? ya apa kesimpulan ya? ya apa kesimpulan itu belum betul selamat nah, kita lanjut apa kesimpulan ya apa kesimpulan namun Terima kasih.